Mewafiq dan juga para ulema yang lain, tamu undangan, bersahadirin yang berbahagia. Saya sangat berbahagia hari ini bisa hadir dan meresmikan masjid yang indah. Ini Masjid Syarif Abdurrahman. Yang dibangun oleh Jenderal Santri. Nah inilah, walaupun Jenderal, kalau Santri tetap saja ingat masjid itu. InsyaAllah. Dan menurut saya ini masjid luar biasa. Padahal Rasulullah mengatakan membana masjid dan fitun ya, Wannallahu waitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, walaupun kecil, akan dibangunkan rumah di syurga, Pak Kasan. Lalu ini masjidnya besar dan indah. Saya kira rumah di syurganya itu besar dan indah insyaAllah. Ini Membangun masjid ini pekerjaan nabi ya, Dan para wali. Wali-wali itu kan memang kerjanya membangun masjid. Sebagai pusat tempat menyampaikan ajarannya. Oleh karena itu Indonesia ini alhamdulillah Mayoritas Semua mengucapkan kalimat tawheed. Ucapkan la ilaha illallah. Dan menurut datanya memang Negara yang paling banyak orang mengucapkan la ilaha illallah itu Indonesia. Berarti Yang paling banyak Nanti masuk syurga itu Orang Indonesia itu. Iya. Karena katanya Mengkala la ilaha illallah Dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Masuk syurga. Nah yang banyak mengucapkan orang Indonesia. Berarti di Indonesia itu banyak Di syurga itu banyak orang Indonesianya itu. Walaupun ya, walaupun Walaupun Ada yang harus melalui proses Pemanggangan dulu. Karena ada maksiat. Tapi Insya Allah Kalau tobat Akan Aman Langsung masuk syurganya itu. Melalui masjid ini Ini para leluhur kita Memang Membangun dengan pendekatan-pendekatan yang Yang Apa ya Yang mengena Di hati masyarakat Baik dari Arsitekturnya Sehingga orang melihat masjid Dengan Itu tidak aneh Karena Antara Budaya-budaya Hindu Buda itu Dengan masjid yang dibangun itu Tidak begitu Tidak begitu Seperti ini saya lihat disini nih Jadi orang bukan bangunan yang aneh Bukan yang aneh-aneh Jadi mereka Masuk ke masjid Enak aja Ya Karena sesuai dengan budayanya Dan dengan cara-cara yang Santu Dengan cara yang baik Sehingga mereka Cepat Masuknya Islam di Indonesia itu Itu saya kira rahasianya Jadi dengan cara Kasih sayang Dengan cara rahmat Karena memang Islam itu agama yang Rahmatan lil'alamin Kata Imam Ibnul Khayyim Mengatakan Inna syari'ata Mabnaha wa asasaha Alal hikami wa masalihil ibad Syari'at Islam itu Dibangun Bangunannya Asasnya diatas Hikmah Dan kemasalahan manusia Mald PsychWS Pertawa 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 selamat menikmati